Hasil draw dengan tim sekelas Sriwijaya itu merupakan hasil yang menurut saya, kacamata saya sebagai pelatih, merupakan hasil yang not so bad, tidak terlalu jelek. Mengingat, mengingat. Satu, Sriwijaya adalah tim yang memiliki persiapan, salah satu tim yang memiliki persiapan lebih awal. Kedua, Sriwijaya adalah salah satu tim yang bermaterikan pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia. Terus, atas hasil ini, sebenarnya kalau misalnya, terutama supporter sadar akan hal ini, mestinya bersyukur. Bukan artinya saya pelatih yang tidak terima dihujat oleh penonton, tapi berpikir lebih objektif. Ini sepak bola. Bukan seperti hal yang membalik, dengan mudahnya seperti membalikkan telapak tangan. Salah satu persoalan tim ini adalah, menurut saya secara teknis, memiliki kondisi fisik yang jelek. Pada saat menit ke-70, kita sudah mulai ditekan sama Sriwijaya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi fisik yang jelek? Tentu pelatih fisik. Ya, pada saat awal kita ada jenuh, pelatih fisik di sini. Bukan artinya saya menyalahkan. Memang ini persoalan yang saya lihat sangat rawat. Saya baru-baru menangani tim ini penuh, dua minggu setelah, setelah piala gubernur. Ya, jadi jujur aja, untuk masyarakat Samarinda, Pusamania, supporter, saya kecewa dengan sikap kalian. Kalian tahu, Iwan Setiawan ini siapa untuk Burnio. Jangan kalian mau diprovokasi sama orang-orang. Ini yang membesarkan Burnio. Ini yang bawa Burnio promosi. Punya otak enggak, Kalian? Tahu itu enggak?